Intro Halo ade-ade, selamat pagi, selamat hari minggu Semuanya tentunya sehat ya ade-ade Sekarang semuanya pasti sudah siap untuk kita beribadah Sama-sama memuji Tuhan, mendengarkan diri dengan Tuhan Nah sekarang ade-ade, kalau kita mau bertemu Tuhan Yesus Tentunya kita semua harus suka cita ya Nah sekarang ade-ade, mari kita berdiri Kita bersama-sama bernyanyi lagu Suka cita, bertemu Tuhan Yesus Suka cita, bertemu dengan Yesus Oh setiap Tuhan ku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus Oh senangnya suka cita, ku bertemu dengan Yesus Ya Tuhan ku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus Oh senangnya ku, ku angkat tangan puji dia Suka cita, bertemu dengan Yesus Halo ade-ade, mari kita awali ibadah kita pada hari ini dengan berdoa bersama Mari kita berdoa Bapak Sorgawi, Bapak yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Bapak atas kasih dan karuniamu kepada kami Sehingga pada hari ini kami boleh beribadah kepadamu Sertai kami Tuhan dari awal sampai akhir ibadah hari ini Agar firman Tuhan yang boleh kami dengar Biarlah pujian yang boleh kami bersembahkan kepadamu Memberi berkat bagi kami dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Amin Nah ade-ade, tema kita hari ini Atau minggu ini ya Adalah Dari ketulis-tulis Dari keram kakak Allah selalu memegang kendali Karena Allah selalu memegang kendali di dalam setiap kehidupan kita Nanti ade-ade, guru sekolah, bekerja Dan seterusnya ya Allah selalu memegang kendali atas kehidupan kita Sehingga kita percaya bahwa dia ada di dalam segala kehidupan kita Seperti lagu kita yang akan kita janjikan berikut ini Di kiri kau ada, di kanan kau ada, di atas kau ada, di bawah kau ada Allah juga selalu ada di dalam setiap suka kita, duka kita Karena semua kejadian di dalam kita adalah Allah selalu memegang kendali Oke ade-ade, sekarang mari kita bersama-sama puji Tuhan Kudaki-daki, oke Kudaki-daki-daki-daki gunung yang tinggi Kudaki-daki-daki gunung yang tinggi Ku turun-turun-turun-turun lembah yang dalam Ku melintasi padang rumput hijau mempertang Yesus pesertaku Ku terbang, 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 terbang luar angkasa Ku selam, 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 selam Dalam samudera Ku dayung, 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 dayung Perahu di sungai Yesus pesertaku Di kanan kau ada Di kiri kau ada Di atas dan di bawah kau ada Di suka kau ada Di duka pun kau ada Karena engkau Karena engkau Yesus ku Di kanan kau ada Di kiri kau ada Di atas dan di bawah kau ada Di suka kau ada Di duka pun kau ada Di duka pun kau ada Karena engkau Yesus ku Karena engkau Yesus ku Adik-adik Sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan Yang akan dibacakan atau dibawakan oleh Kararas ya Firman Tuhan itu seperti benih Yang ditanam di atas kita Yang bisa bertumbuh dan berdua Seperti Langu yang akan Kita dengarkan dengan ku ini Firman Tuhan Ku dengar Ku dengar Ku tanam di hatiku Ku dengar Ku ingin bertumbuh sembuh Berbuah lebat Yesus ku Yesus ku Yesus tolong padaku Yesus tolong padaku Yesus tolong padaku Adik-adik sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan Dan kakak rambi akan berserita Mari kita satu dalam doa Sebelum mendengarkan firman Tuhan Tuhan Yesus yang baik Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan Kami akan mendengarkan kaklaras untuk bercerita Tuhan Yesus engkau yang sertai kami Dan jaga sikap kami Supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik Terima kasih Tuhan Yesus Amin Adik-adik Pada hari ini Minggu ini Pelajaran kita temanya adalah Allah selalu megang kendali Nah Untuk itu Kita akan baca dulu dari Alkitab kita Dari kisah para rasul 12 Ayat 1 Sampai dengan ayat 11 Kisah para rasul 12 Ayat 1 Sampai dengan 11 Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras Terhadap beberapa orang dari jemaat Ia menyuruh membunuh Yaakobus Saudara Yohanes dengan pedang Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi Ia melanjutkan perbuatannya itu Dan menyuruh menahan Petrus Waktu itu hari raya roti tidak beragi Setelah Petrus ditangkap Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan empat regu Masing-masing terdiri dari empat perancurit Maksudnya ialah supaya sehabis paskah Ia menghadapkannya ke depan orang banyak Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah Pada malam sebelum Herodes sendak menghadapkannya kepada orang banyak Petrus tidur di antara dua orang prajurit Terbelenggu dengan dua rantai Selain itu Prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus Dan cahaya bersinar dalam ruang itu Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya Katanya Bangunlah segera Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus Lalu kata malaikat itu kepadanya Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu Ia pun berbuat demikian Lalu malaikat itu berkata kepadanya Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar Dan ia tidak tahu Bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi Sangkanya ia melihat suatu penglihatan Setelah mereka melalui tempat kawal pertama Dan tempat kawal kedua Sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka Sesudah tiba di luar Mereka berjalan sampai ke ujung jalan Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia Dan setelah sadar akan dirinya Petrus berkata Sekarang tahulah aku benar-benar Bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya Dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes Dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi Nah adik-adik Tadi kita baca tentang Petrus yang ditangkap oleh Raja Herodes Nah kenapa sih Herodes menangkap Petrus? Karena Herodes ini tidak mendukung ajaran orang Kristen Dia justru malah memihak Yahudi Nah orang Yahudi senang ketika melihat orang Kristen dianiaya Nah tapi kita lihat sendiri apa yang terjadi Terjadi mujizat Yaitu Petrus dibebaskan dari penjara Oleh malaikat-malaikat Nah adik-adik Sekarang kakak mau tanya Kalau kita sendiri Apakah pernah menghadapi rintangan-rintangan Seperti Petrus Kalau Petrus tadi rintangannya mungkin berat Yaitu di penjara Ketika ingin memberitakan firman Tuhan Kalau kita bagaimana? Mungkin rintangan-rintangan kita Seperti ketika ingin mengikuti lomba Atau ketika menghadapi ujian-ujian yang susah Nah apakah kita kemudian lari dari masalah kita? Tentu saja tidak Seperti Petrus Dia tetap tekun Ya percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali Atas hidupnya Gitu Nah ketika kita tahu bahwa Tuhan yang megang kendali Atas hidup kita Kita percaya Kalau Allah itu pasti baik Rencananya Terhadap hidup kita Dan bahwa Allah pasti akan menyediakan semua yang kita butuhkan Jadi kalau untuk adik-adik Ketika nanti menghadapi rintangan yang mungkin sulit Tidak perlu khawatir Karena Allah megang kendali Dan ia akan selalu memberikan yang baik Dan apa yang kita butuhkan Seperti itu adik-adik Kita hari ini belajar dari cerita Petrus Nah Karena Sesuai dengan yang kita sudah pelajari Kakak ingin Berikan ayat penutup Untuk menutup cerita kita Nah ayat penutup ini diambil Dari Filipi 4 Ayat 6 sampai 7 Filipi 4 Ayat 6 sampai 7 Nah di Alkitab sendiri sudah ditulis ya Kalau kita tidak perlu khawatir Tentang apapun juga Allah akan megang kendali Untuk hidup kita Dan kita Minta untuk tekun Dan percaya Bahwa Allah akan memberikan yang baik Dan akan memberikan segala yang kita butuhkan Adik-adik Adik-adik Untuk mengakhiri cerita firman Tuhan hari ini Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Kalau kita boleh mendengar firman Tuhan Bahwa Tuhan akan megang kendali Akan hidup kita Dan akan memberikan apa yang baik Dan yang kita butuhkan Biarkan kami juga bisa mengerti hal ini Dan tekun menjalani semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita Terima kasih Tuhan Yesus Amin Nah adik-adik Tadi sudah mendengarkan firman ya Dari Kak Arasia Sekarang kita mau aktivitas Aktivitasnya Diambil dari firman tadi ya Diambil dari Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai 4 Gak banyak nih Yang pertama ya Raja Herodes memutuskan untuk Pilihannya apa ya Ada tiga pilihan ya Satu Membeli makanan dan pakaian Untuk membantu orang miskin Yang kedua Menganiaya dan membinasakan orang Kristen Terus yang ketiga Menganiaya dan menaklukkan orang Kristen Kemudian berikutnya Kemudian berikutnya Dia membunuh Rasul Yaakobus Saudara Yohanes Berikutnya yang terakhir Ketika Herodes melihat bahwa Orang Yahudi senang atas perbuatannya itu Dia Merantai Paulus Dan mengirimkan dia ke Roma Dengan kapal tahanan Kemudian Dan memerintahkan agar Pemimpin Yahudi Dipercaya Di penjara Kemudian memasukkan Petrus Kedang penjara Dan hendak menunjukkannya Di depan orang Jadi yang mananya Jadi yang mananya adik-adik Jawabannya kira-kira Memasukkan Petrus Kedang penjara Jadi Raja Herodes itu Berencana untuk menunjukkannya Di depan orang banyak Jadi dimasukkan dulu Oke adik-adik itu aktivitasnya Adik-adik Tetap semangat Bisa menjawab Dan mengingat Apa yang sudah disampaikan Dalam Oke adik-adik Sekarang Kita lanjutkan lagi Banyaknya Adik-adik Kita akan Mengumpulkan Persembahan kita Adik-adik Bisa minta tolong Mama dan Papa ya Untuk transfer Ke nomor rekening ini Sambil Kita mengumpulkan Persembahan Kita mau bernyanyi Lagu Beri syukur Beri syukur Beri syukur Beri syukur Bila syukur Beri syukur Susah ataupun senang Beri syukur Panjatkan doamu Sepenuh halimu Kasihnya pasti jadi milikmu Panjatkan doamu Sepenuh hatimu Kasihnya pasti jadi milikmu Panjatkan doamu Sepenuh hatimu Kasihnya pasti jadi milikmu Nah adik-adik sekarang kita sudah sampai di akhir ibadah kita Kakak ingin menyampaikan lagi fokus perjalanan kita pada hari ini Pertama Mengertai bahwa Allah Memegang kendali Ketika kita menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan judul Kemudian yang kedua Mempercaya bahwa Allah selalu baik Bisa kesana dan bisa dipercaya Yang ketiga Belajar membawa segala kebutuhan kita Dan masalah kita kepada Allah Dan percaya bahwa dia akan menjawabnya dengan cara dan dihitung Adik-adik Adik-adik Sesuai tema kita Untuk ini Bahwa Allah selalu memegang kendali Jadi Kita tidak perlu khawatir adik-adik Ya karena Allah selalu memegang kendali Dalam kehidupan kita Yuk sekarang kita Naikkan pujian kita Judulnya Jangan Kamu Jangan Jangan Kamu Wadi Tanpa yang Kau makan Minut pakai Jangan Kamu Wadi Bapak Lepas Kau Dari Adik-adik Untuk menutup ibadah kita hari ini Mari kita satu dalam doa Tuhan Yesus Terima kasih Kalo pada hari ini Kami boleh Mengikuti ibadah Dari awal sampai akhir Terima kasih Kalo kami boleh Belajar tentang Allah yang megang kendali dalam hidup kita Tuhan Yesus Kami ingin berdoa juga Untuk Kami masing-masing Baik kami nanti Akan di sekolah Ataupun dalam kehidupan kami sehari-hari dengan keluarga Tuhan yang akan sertai kami selalu Kami juga mau berdoa Untuk mama dan papa Yang bekerja Tuhan Engkau yang akan sertai mereka Dalam pekerjaannya juga Engkau yang akan rindungi Jauhkan dari sakit-penyakit Kalo dari kami juga ada Yang melakukan pelajaran tatap muka Tuhan Engkau yang akan sertai Agar kami bisa aman dan sehat selalu Kami juga berdoa Untuk gereja kami Supaya gereja kami Bisa Menjadi gereja baik Yang beraksi nyata Untuk perluas kerajaan Tuhan di dunia ini Terima kasih Tuhan Yesus Ini doa kami Bapak kami yang ada di surga Dikuruskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau yang mempunyai kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Adek-adek di bantai kita sudah selesai Sampai jumpa minggu depan Tetap semangat Suka cita selalu Daaah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton